Kita perlu klarifikasi ulang ya, karena ya memang kelompok Baalawi itu gak mau ilmiah dan denial terus ya, mengingkari terus. Jadi intinya itu begini, ini bukan masalah rebutan nasab Bani Baalawi, Habib-Habib Baalawi melawan Bani Wali Songo. Tidak seperti itu persoalannya itu. Mari kita kembali buka sejarah. Kelompok itu yang dimulai dari Habib Sopo Osman bin Yahya, yang dijadikan mufti betawi oleh senogor-gernya dan pemelentah kolonial Belanda. Dan dalam berbagai kajian sejarah sudah tidak terbantahkan lagi bahwa kedatangan Osman bin Yahya dan diikuti oleh gelombang para Habib Baalawi dari Yemen. Itu memang untuk kepentingan kolonial penjajahan Belanda kepada warga Nusantara. Kan itu sudah gak bisa dipantah lagi, dalam perspektif apapun gak bisa itu. Kalau Rumel Abbas itu kemarin ngomong begini dan begitu itu ya kacau bagi semua. Itu sudah mutafakun ngalai lah di kalangan ahli sejarah. Dan ketika Indonesia merdeka atas belas kasih Hadratus Syekh Asim Asengari, kelompok ini, kelompok imigran Yaman ini yang dalam tanda bete itu dalam suasana seperti itu, itu dalam suasana revolusi kemerdekaan itu tidak diperlakukan, diperlakukan dengan adil oleh warga Nusantara dalam bentuk pengusiran atau dalam bentuk tidak diberi tempat sama sekali. Hadratus Syekh Asim Asengari meminta kepada Bung Karno, musuhkan kepada Bung Karno yang sudah diampuni, diberi tempat, jangan dijadikan warga negara non-pri. Makanya di rapat BPU PPKI itu ada perwakilan Habib dari kelompok Bahlawi itu dijualikin oleh semua orang. Kenapa? Ya karena ya bagaimanapun juga kan masih ada dendam masa lalu, sebagaimana Fathul Mekah itu sahabat-sahabat Nabi itu mau balas dendam kepada penduduk Mekah, tapi Nabi disuruh mengampuni. Ini kan tetap saja ada gerak-gerak gitu. Nah itu yang pertama fenomena Habib Bahlawi. Jadi mutlak, mutafakun ngaleh bahwa kedatangan imigran Habib Bahlawi dari Yaman itu benar-benar atas kebijakan pemerintah kolonial, untuk kepentingan pemerintah kolonial, untuk melestarikan penjajahan atas anak bangsa Nusantara ini. Itu nggak bisa diingkari lagi. Kemudian yang berikutnya, setelah diberi perlindungan oleh Hadratus Syekh Asim Asengari dan disetujui oleh Bung Karno dan kawan-kawan, ditempatkan sebagai warga negara Indonesia, bukan non-pri. Nah ini sedikit demi sedikit makin ngelunjak, makin ngaku sebagai tuliat Nabi. Dan pengakuan tuliat Nabi itu bukan untuk kepentingan sekedar identifikasi keluarga silaturahim, tidak, tapi untuk klaim, untuk jalan-jalan tanda betik itu sadar atau tidak sadar, melanjutkan apa itu asal-usul kedatangan mereka ke Indonesia, yaitu menjadi bagian dari penjajahan atas anak bangsa Nusantara. Dengan klaim tuliat Nabi, mereka merangsek masuk ke Nahdiyin, dan karena mereka tahu bahwa Nahdiyin itu sangat menghormati tuliat Nabi, mereka mulai merusak segala hal, termasuk secara NO, secara nasional kita, termasuk, ya macam-macam kan kita semua sudah tahu lah. Dan ini berbahaya untuk eksistensi bangsa dan negara kita. Dan terbukti juga mereka itu kelompok bukot, seperti diwakili oleh Ridik Sihab, Bahar Semit, dan lain-lain. Mereka terus menerus mencaci maki pemerintah, bukan mengkritik, kalau mengkritik nggak apa-apa. Kayak si Sopal itu, Refli Harun, siapa lagi, Rizal Ramli, si Sopal lagi itu, mengkritik itu nggak apa-apa. jika itu Faisal Basri, atau bahkan Rocky Gerung, meskipun dalam banyak hal ya, terlaluan juga ya, anumetafor-metafor yang dia gunakan. Nggak apa-apa, tetapi kalau sudah bukot, sudah mencaci maki, itu, apa itu, mendelegitimasi pemerintah yang sah di depan rakyat, berusaha terus menurut untuk begitu. Ini yang terjadi itu nanti kewas kekacauan. Dan terbukti 2-1-2. Dan yang berikutnya lagi, apa gue, mereka juga mau merusak otoritas spiritual. Otoritas spiritual. Jadi, semua, semua kebetulan yang, karena yang di, ini itu, otoritas otorannya itu, orang Indonesia itu, diwakili oleh Duryat Walisama, yang sudah berasimilasi dengan Duryat Sriwijaya dan Duryat Majapahit. Mereka mendelegitimasi ulama-ulama Nusantara, mendelegitimasi asal-usul Islam di Nusantara, yaitu Wali Songo dan Syed Abdul Qadir Jelani. Mereka terus memalsukan sejarah makam-makam saja, termasuk makam Mbah Sayang, Mbah Gino, Rimbang, itu juga dipalsukan. Pak Wijanenge, Nasabnya. Ini mah sekilas itu enggak masalah, tetapi lama-lama, nanti menjadi seperti tarim itu. Makam palsu di situ, Ahmad bin Isa, Makam Ahmad bin Isa, Al-Muhajir yang palsu, Makam Nabi Hud yang palsu, dan seterusnya. Dan akibatnya apa? Yaman kan kere dan perang, ya mohon maaf ini kepada warga Yaman. Tapi faktanya kan begitu. Dan mereka, ini kelompok ini memberikan sumbang seh. Dan terbukti mereka, sekali lagi kan bukan Duryat Nap, Nabi. Uji, Pak Wijanega, Jian Pustaka yang dilakukan ke Ima Tutin, dan kawan-kawan ke Norehya, dan kawan-kawan ke Sarif, ke Raden Sarif Rahmat, dan kawan-kawan, dan ini mereka terkonfirmasi bukan Duryat Nap. Dan tes DNA mereka juga terkonfirmasi bukan Duryat Nap. Jadi persoalannya itu bukan rebutan asap ini. Karena disaking framing mereka itu, berhasilnya mereka main terlatih tau. Kan dulu, trafikasi dengan, rezim order baru. Sampai sekarang pun yang biayai kan, ya kelompok rezim order baru kan, itu kelompok cendana. Memerusak negara, cendana itu ya, ingin berkuasa lagi. Terus, apa itu jenengnya? Membutakan mata, membutakan hati, bahwa kelompok ini kalau dibeli angin, itu berbahaya untuk Pancasila, untuk NKRI. Soalannya itu begitu. Kenapa saya, begitu gigih memperjuangkan, karena ini soal bangsa dan negara. Soal bangsa dan negara berarti soal agama. Karena agama pasti hancur, kalau negara itu kacau banget. Di Yaman, kayak di Somali. Dan mereka terus-menerus, denial gitu loh, mengingkari terus, dan gobloknya lagi itu, sebagian biayai itu, nggak punya daya kritis sama sekali, justru mendukung mereka. Tapi nggak apa-apa, sejak dulu itu yang namanya, perjuangan melawan penjajah. Yang berat itu bukan melawan penjajahnya, yang berat itu melawan, pengkhianatnya, pribumi yang berkhianat. Ini soal kebangsaan, bukan soal rebutan hasap. Emang gue peduli, nasab gue itu mau kemana. Makanya ketika tes DNA itu, dan dikacau juga kan oleh tembak kritis DNA itu. Terus saya nggak peduli, mau keturunan siapa. Saya orang Indonesia, saya warga bangsa Nusantara. Saya anak Nusantara. Kalau si Sabah itu Rumel mengatakan, ya mereka memang selalu mengidentifikasi dengan nama Marga. Ya boleh saja. Tapi mereka belajarlah dari saudara-saudara kita yang kebetulan dari komunitas Tionghoa. Mereka kan memakai nama keluarga juga, tetapi di publik, di ranah publik, di ranah masyarakat, di ranah pergaulan antara anak bangsa, mereka tidak pakai. Mereka punya dua nama. Satu nama Indonesia, dua nama sesuai dengan marganya. Nah ini kalau mau balam ini enggak. Enggak cuma di level keluarga, enggak di level rumah tangga, enggak di level keluarga. Di level bangsa dan negara, mereka masih pakai asegaf, alatas. Yang lain-lain ya. Dan itu kan bukan nama-nama warga Nusantara. Karena nama-nama warga Nusantara itu ya Nasution, ya Raja Gugug, ya Hapoi, Sangke, Sadid Sangke misalnya. Itu yang lain-lain. Itu yang pasti diterima. Lainin enggak ya. Dan terus-menerus anu. Apa jenisnya? Mereka mengacaukan keadaan. Bahkan mereka mulai merusak ajaran Islam. Itu ada yang siapa itu? Yang tutur katanya itu lembut, tapi berbisa itu. Yang mengatakan, secara tidak langsung ada orang, tidak pernah haji, tidak pernah umroh, karena cukup dengan di tarim, di Yaman, apa-apaan itu. Kan mengingkari rukun apa itu, kelima Islam, yaitu haji dan umroh. Nah ini berbahaya. Pemalsuan-pemalsuan terus-menerus. Makanya menurut saya, itu pemerintah yang harus mengambil alih. Ini menurut saya itu subversi yang luar biasa. Apalagi yang kemarin, yang Rumel katakan itu. Itu sudah, sudah, sudah luar biasa itu. Tafsir yang sesat itu mengenai Bung Karno, kadang dibilang Bung Karno itu yang gak keren-keren amat. Oh, gak keren-keren amat gimana? Semua tokoh dunia juga mengagumi Soekarno. Gak keren-keren amat gimana? Ong Soekarno itu bisa menggali Pancasila. Gak keren-keren amat gimana? John Kennedy aja, Presiden keberapa Amerika itu mengagumi Bung Karno. Terus dikatakan pemerintah penjajahan Belanda itu sah-sah menurut apa? Penjajahan itu gak ada yang sah. Itu bagiannya TIG aja lah, Rumel Abbas itu yang jawab. Gak bisa begitu dong. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, ketika nasionalisme bisa digerus oleh kepentingan apapun, oleh misi apapun, maka kita harus menjaga nasionalisme bangsa kita. Jadi ini bukan soal Ba'alawi versus Wali Songo. Makanya saya sarankan sekarang, gak usah pakai Habib, gak usah pakai marga Ba'alawi itu. Ngaku aja kalau keturunan Yahudi, Khazar. Itu loh. Yahudi, Askenazi. Udah gak apa-apa. Kita akan menerima, tapi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, jangan-jangan menggunakan klaim pengakuan Nabi itu untuk merusak bangsa dan negara untuk merendahkan anak-anak Nusantara dong. Ini bisa ngamuk anak Nusantara kalau begini caranya. Tuh. Ngaku aja selesai. Dan berhenti merusak negara kita. Berhentilah merusak negara kita. Udah apa-apa kebetulan di sini ada. Makanya saya ulang, gak usah pakai Habib, gak usah pakai marga-margaan itu. Belajarlah dari kelompok Tiang. Teman-teman dari Zuliat Wali Songo juga gak usah gak usah sok-sokan pakai kata Syed, Syarif. Apa-apaan itu. Itu melawan kestaraan. Kita sudah sepakat bahwa bangsa ini, semua anak bangsa itu setara. Di depan hukum dan pemerintahan. Itu loh. Jadi mari kita kembali kepada ajaran semua agama termasuk ajaran Islam Al-Quran. Itu kualitas seseorang yang dibentukan oleh ilmu. Orang beriman orang beriman kan terkendali jadi tidak akan merusak sesama karena ikatan keimanan. Apapun agamanya bahkan apapun agamanya agnostik sekalipun. Walnatina utul ngilmah darotja. Dan yang ditingkatkan derajannya oleh Allah itu yang punya ilmu. Bukan yang punya marga, yang punya nasab. Itu katerok kayak begitu itu. Enggak bakalawi, enggak wali songo, semua mari saya ajak. Berhentilah mengklaim nasab-nasab kayak gitu-gitu. Malah ada yang ngomong itu kalau nasab itu kayaknya dengan kemuliaan mencret kayak gitu-gitu. Logika macam apa itu. Kalau dalam konteks Islam, Islam enggak pernah ngajari kayak-kayak gitu. Islam ngajari orang itu beriman dan berilmu, beramal baik. Walbagia itu solihat yang abadi itu adalah perbuatan baik kepada sesama. Betul. PBNO juga diem aja. Cak Imin jadi cawapren Mbak Mbak Noma Mbak Noma langsung berreaksi kalau soal nasab gini yang langsung berurusan dengan bangsa dan negara wabil khusus berurusan dengan akar rumput nah diin diem aja katanya itu urusan kultural gimana ini? Gimana ini? Aneh itu. Apa aku yang bodoh atau gimana? Itu ya. Aduh. Ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Wali Allah. Oke lah. Marganusantara itu kan mengenal Islam dari Wali Songo. Wali Songo secara langsung tidak langsung terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jelani. Mari kita serukan semua warga negara bangsa Indonesia wabil khusus yang tengah beragama Islam kita memperbanyak membaca La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Tuh. Kalau pas rapat atau pas saat diakhiri dengan itu apa bisolat terakhir baca itu tujuh kali biar fitnah ya jod makjod hajal ini segera berhenti mohon maaf mohon ampun kalau ada keliru ada salah menyinggung perasaan sadarlah bangkitlah wahai anak-anak bangsa Nusantara itu ya ya merdeka ya Allah ya Rasulullah ini ya sekali lagi ini bukan soal Bani Baalawi melawan atau versus Bani Malisong enggak ini soal kebangsaan ini soal eksisten di bangsa kita soal kewajiban menjaga bangsa dan negara kita hubulwatan minaliman hadratusya hadratusya hasil maasengari itu ya hum 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 Sampai jumpa.